Amalan ini sangat ambuh untuk menghilangkan segala macam gangguan gaib dan rugi jika anda tidak tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan keberatan dari Allah sebetulnya Amin ya Zikir pagi dan petang merupakan salah satu cara hambanya Untuk mendekatkan diri dan senantiasa mendapatkan pelindungan dari Allah sebetulnya Manfaat zikir pagi dan petang serta anjurannya ini secara langsung dituangkan dalam firman Allah sebetulnya Yang berbunyi sebagai berikut ini Maka bertasbillah kepada Allah di waktu kamu berada di sore hari dan di waktu kamu berada di pagi hari Manfaat zikir pagi dan petang dapat diambil dan dilakukan baik setelah sholat atau saat berdiam diri Atau saat melakukan aktivitas sehari-hari Jika dapat dilakukan secara rutin manfaat zikir pagi dan petang ini pasti akan semakin dirasakan seiring berjalannya waktu Nah selain disukai oleh Allah sebetulnya Banyak yang membaca zikir pagi dan petang juga akan mendapatkan banyak manfaat dan keuntungan Beberapa manfaat dari zikir pagi dan petang diantaranya adalah sebagai berikutnya Yang pertama mendekatkan diri kepada Allah sebetulnya Kedua mendapatkan pelindungan dari Allah Yang ketiga dijanjikan syurga oleh Allah Yang keempat penuh rasa syukur dan nikmat yang diberikan Allah sehingga terhindar dari sifat serakah Yang kelima membuat hati dan jiwa terasa lebih tenang dan siap menghadapi berbagai ujian kehidupan dari Allah sebetulnya Lalu kapan waktu yang tepat untuk mengamalkan zikir pagi dan petang ini Nah untuk waktu zikir dan di pagi hari yang paling dianjurkan untuk dilakukan yakni sejak masuknya waktu sholat subuh hingga terbitnya fajar Sedangkan bersikir di petang hari yang dianjurkan yakni pada waktu masuknya sholat asar hingga terbenamnya matahari Hal ini sebagaimana yang tertuang ya dalam firman Allah sebagai berikut ini Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbislah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya Quran Surat Qaf ayat 39 Dan ada pun bacaan zikir-zikir pagi dan petang yang bisa anda amalkan adalah sebagai berikut ini Terima kasih telah menonton Baik saudaraku ingin dirahmati oleh Allah Sementara Saya rasa cukup sekian dari pembahasan kali ini Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat saudaraku Dan jika ada yang perlu ditanyakan atau butuh bimbingan serta konsultasi lebih lanjut Silahkan Anda bisa menghubungi di kontak nomor yang ada tiba ini Dan saya Kang Sudirawan pamit untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Terima kasih telah menonton!